Alhamdulillah kamu sudah sadar Allah masih ingin mengikam Pak Jeffrey tuh nyariin lo loh ke apartemen gue beneran iya serius jadi kemarin gue belum ketemu sama dia gue belum ketemu masalah saya hidur bicara dengan ibu penting kemarin lo pergi gak lama Pak Jeffrey sampe kamu cari apa tentang suami saya kan kita bicara diganti ayo pulang lepasin mama saya mau laporin aku kamu mau laporin suami kamu ke polisi kembali kembali mas Daniel takdir cinta ngapain kamu kesini nah tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 hari ini dan kalian bisa lihat ya bagaimana Jeffrey yang berada di rumah sakit dan bersyukur banget ya Alhamdulillah Jeffrey selamat bahkan dia sudah kelihatan membaik tentu saja Pak Arjuna sangat lega dengan kondisi Jeffrey saat ini kemudian Jeffrey terbangun dan dia memanggil-manggil Novia sementara itu terlihat Novia yang sangat kaget ketika Rizka memberitahu kalau ternyata Jeffrey mencari dirinya dan tentu saja Novia sangat senangnya mendengar kabar itu berarti tandanya Jeffrey masih peduli nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih jangan lupa untuk terus simak di SJTV dan jangan lupa terus dukung Google GoJoba terima kasihnya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa